Hai setiap orang yang punya waktu faktanya tidak punya uang dan setiap orang yang punya uang faktanya tidak punya waktu bagaimana caranya kita punya waktu tapi juga punya uang jadilah investor Oke untuk pembahasan kali ini di channel ini aku tambahkan satu menu mengenai investasi so don't go anywhere let's check it out subscribe my channel Oke menjadi sleeping investor adalah impian semua orang dimana uanglah yang bekerja untuk kita bukan kita yang bekerja untuk uang dalam keadaan tertidur pun uang kita menghasilkan profit buat kita apa itu investasi investasi ini adalah aktivitas menanamkan modal lain pelukar uang atau aset perharga lainnya ke dalam suatu benda atau pihak lain dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu ada 8 jenis investasi yang dikenali masyarakat nomor satu adalah reksadana dalam reksadana penanam modal hanya menanamkan modal kemudian modal tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan kepada portfolio efek portfolio efek itu biasanya berupa produk pasar uang saham dan obligasi bentuk investasi kedua adalah saham yang anda lakukan cukup mempunyai saham dari suatu perusahaan sehingga anda memiliki hak atas dividen sesuai dengan presentasi saham yang anda memiliki atas perusahaan tersebut bentuk investasi ketiga adalah emas dan logam muriah investasi ini cukup aman untuk jangka panjang karena harganya selalu stabil dan cenderung naik investasi yang keempat adalah obligasi obligasi itu adalah surat utang yang bisa dipindah tangankan dimana penerbit mendapatkan bunga dari periode menentukan investasi yang kelima adalah deposito berjangka biasanya ini dilakukan di bank dimana bunga yang anda peroleh adalah lebih besar dari pada bunga tabungan biasa investasi keenam adalah property property itu bisa berupa tanah atau bangunan investasi jenis ini sangat menarik karena merupakan kehidupan dasar dan harganya meningkat terus dari 15 sampai 20% tiap tahunnya yang ketujuh adalah asuransi asuransi sama juga dengan proteksi proteksi melindungi diri sendiri keluarga ataupun aset yang anda miliki seperti rumah dan kendaraan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan investasi yang terakhir adalah peer-to-peer lending bahkan ini banyak perusahaan yang berbasis peer-to-peer lending dimana bila kita investasikan uang kita uang kita akan dipergunakan untuk meminjamkan sejumlah dana kepada individu atau badan usaha yang membutuhkan keuntungan disini adalah kita akan memperoleh rumah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sekarang anda bisa memilih investasi mana yang cocok buat anda oke demikian mahasiswa dari aku semoga bermanfaat see you guys thanks for watching semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel aku ya see you